Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan membahas terkait bunyi geluduk di bagian bawah kaki-kaki Suzuki Ignis Dimana bunyi ini terjadi pada mobil Ignis manual tahun 2017 Lokasi saat ini ada di Bengke Melianaper, Jalan Sultan Agung, Bekasi Yaitu tepatnya di samping TPU Medan Satria atau di Aleksindo Nah, bagi sobat yang mengalami keluhan bunyi-bunyi yang tidak nyaman atau bunyi-bunyi geluduk-geluduk Ketika melintasi jalan jelek atau jalan berlubang Mungkin bisa sobat lakukan juga pengecekan seperti yang saya lakukan saat ini di Bengke Melianaper Nah, ini dia posisi long tirot ya Nah, jadi bunyi geluduk ini ternyata setelah dicek ada di bagian long tirotnya Nah, long tirot ini posisinya ada di belakang bannya Ya, sebenarnya mudah untuk dibuka Tetapi untuk melakukan pelepasan long tirot ini memang membutuhkan alat khusus Sehingga kita tidak bisa melepasnya sendiri Kecuali di rumah kita memiliki alatnya Karena dengan kunci inggris pun agak sulit untuk membuka alat ini Nah, mungkin sobat mobilnya ada yang mengalami bunyi geluduk-geluduk pada saat jalan Ataupun sedikit menggleong ya Ketika lewatin polisi tidur Nah, ada baiknya sobat juga lakukan pengecekan di bengkel kaki-kaki atau per Yang memang dekat di wilayah tempat tinggal sobat Nah, memang agak susah ya untuk mencari long tirot ini Karena ini saya kemarin belanjanya online di Tokopedia Untuk lokasi pembeliannya itu di daerah Sunter Nah, jadi kemarin saya sekalian membeli kanvas rem depannya Karena memang sudah agak sedikit enak ya remnya Nah, ini dia alat untuk membuka long tirotnya Ini juga agak susah sebenarnya untuk dilepas gitu Jadi memang harus orang ahlinya gitu Nah, selain ini saya juga melakukan pengecekan di bagian lainnya Karena memang sempat merasa ada keluhan bunyi klitik ya Tapi ternyata tidak ada kerusakan lainnya setelah saya melakukan spuring Baik sobat, bisa dilihat saja bagaimana penggantian long tirot ini Yang nantinya bisa memberikan informasi untuk sobat Nah, ini dia lokasinya Nama bengkelnya itu Muliana Per Dan memang sebenarnya spare partnya itu lumayan lengkap gitu Tapi, kali ini untuk jenis susu keinginan long tirotnya tidak ada Nah, untuk harga sobat bisa nego di sana Jadi, tidak ada patokan harga sebenarnya Walaupun ada patokan harga Kita bisa sedikit negosiasi Tidak seperti di bengkel resmi Harganya sesuai dengan harga bengkel Terima kasih telah menonton! 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 125 ribuan Saya Selalu gunakan Untuk jarak jauh Dan hampir 2 bulan sekali Dibawa untuk camping Ke daerah pegunungan Maupun ke daerah Yang jalannya cukup curam Setelah Melakukan penggantian Jadi Saya melakukan Spuring Spuringnya pun tidak jauh dari Bengkel Meliana Per Itu di bengkel 2 sekawan Dan harganya Dihitung per ban untuk spuring Yaitu 20 ribu per Satu ban Nah jadi Setelah melakukan Penggantian Long T-Rod dan juga Kampas rem Akhirnya saya Ketempat Ban Untuk spuring Nah Disini Nama bengkelnya Yaitu 2 sekawan Ya kurang lebih 200 atau 100 meter 100 meter Dari bengkel Muliana Per Tersebut Nah disini Dicek semuanya Karena memang Tadi Selepas saya Dari bengkel Muliana Per Itu Agak sedikit Kaget Karena Berasa goyang Gitu kan Tapi ternyata Setelah dilakukan Spuring Semuanya Berjalan normal Dan kembali Seperti biasa Gitu kan Jadi Tidak ada lagi Bunyi Gloduk-gloduk tersebut Mudah-mudahan Informasi ini Bisa bermanfaat Untuk Sobat pemilik Suzuki Ignis Apabila Mengalami Keluhan Bunyi Pada Kaki-kaki Seperti Bunyi Gloduk-gloduk Yang saya Alami ini Terima kasih Sudah Menonton Channel saya Dan Mudah-mudahan Saya bisa Membagikan Informasi Terkait Keluhan Keluhan Lainnya Pada Suzuki Ignis Dan Juga Cara Perbaikannya Demikian Informasi Yang dapat Saya berikan Seputar Bunyi Gloduk-gloduk Pada Bagian Kaki-kaki Mobil Suzuki Ignis Tahun Keluaran 2017 Tipe Manual Mudah-mudahan Sobat semuanya Bisa Mendapatkan Pencerahan Apabila Mengalami Keluhan Serupa Terima Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih